Intro Dalam upaya pencapaian target program legislasi nasional, DPR RI mendorong pemerintah untuk menguatkan komitmen di setiap pembahasan rancangan undang-undang. Dalam pidatonya pada rapat paripurna peringatan HUD DPR RI ke-70 baru-baru ini, Ketua DPR RI Syediano Fanto menegaskan, pembahasan rancangan undang-undang memerlukan harmonisasi kinerja antara kedua lembaga negara dalam hal ini pemerintah dan DPR RI. Novanto menjelaskan harmonisasi tersebut harus disertai dengan komitmen yang tinggi antara kedua lembaga, sehingga pencapaian target prolegnas bisa terpenuhi. Peran Presiden dalam pembuatan undang-undang masih dominan. Oleh karena itu, perlu diingatkan kembali bahwa penyelesaian pembahasan RUU tidak semata-mata menjadi tanggung jawab DPR saja atau pemerintah saja. Harus ada komitmen di antara kedua lembaga tersebut dalam menyelesaikan pembahasan RUU. DPR periode ini tetap berkomitmen bahwa jika pemerintah solid dalam legislasi, DPR pun dapat mempercepat program legislasi nasional. Di samping itu, sesuai dengan fungsi representasi, DPR RI telah membentuk tim mekanisme penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di seluruh daerah pemilihan atau yang dikenal dengan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau UP2DP. Melalui dukungan dan insentif peningkatan anggaran transfer dana ke daerah dan ke desa sesuai amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pembangunan di daerah diharapkan dapat lebih merata dengan mengedepankan kearifan lokal di setiap daerah. Tim Liputan TV Parlemen melaporkan. Tim Liputan TV Parlemen